Halo, nama saya Mirza Reza Fadila dan saya akan perkenalkan tentang teori lubang hitam dalam model Einstein-Schirm tergeneralisasi berdimensi tinggi. Seperti yang kita tahu, dalam teori relatifitas umum, apabila terdapat mata di dalam ruang, maka akan terjadi kelengkungan pada ruang waktu tersebut, sehingga menimbulkan efek gravitasi yang biasa kita kenal. Dalam teori relatifitas umum ini, terdapat objek yang menarik, yang dikenal sebagai lubang hitam. Lubang hitam ini memiliki beberapa sifat, salah satunya adalah ketika cahaya berada lebih dekat dari suatu jarak tertentu yang dikenal sebagai jajari cakrawala, maka cahaya tidak dapat keluar dari daerah tersebut. Telah diketahui bahwa hanya terdapat tiga kuantitas yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi lubang hitam. Kuantitas pertama adalah masa, lalu kuantitas kedua adalah momentum sudut dari lubang hitam, dan kuantitas terakhir adalah muatan elektromagnetik dari lubang hitam. Sifat ini dikenal sebagai Noir Theorem. Namun demikian, terdapat kontra eksempel dari teorema tersebut, yaitu lubang hitam dalam model Einstein's Kerm, di mana muatan topologi juga menjadi kuantitas yang mengkarakterisasi lubang hitam tersebut. Salah satu hasil terbaru dalam topik ini dipublikasikan pada tahun 2018 oleh Gunara et al, di mana model Skerm standar hingga suku kuartik berada dalam ruang waktu berdimensi ekstra yang bersifat kompak. Dalam penelitian ini, model Skerm dijeneralisasi sehingga mencakup seluruh suku yang mungkin, kemudian dilakukan konstruksi solusi lubang hitam dalam ruang waktu yang memiliki simetri bola. Setelah itu, dilakukan identifikasi beberapa sifat lubang hitam yang salah satunya adalah temperatur sebagai berikut. Tampak bahwa temperatur dari lubang hitam bergantung pada jejari cakrawala dan juga muatan topologi dari Skermian. Menurut pandangan saya pribadi, model Einstein's Kerm dapat menjadi pijakan yang eksisten dalam pengembangan model Einstein skalar berdimensi tinggi ke depannya. Dan setiap kontra eksempel dari Noir Theorem membuka peluang dalam metode pengamatan baru untuk lubang hitam. Lebih dari itu, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan baru baik dalam fisika lubang hitam maupun pemahaman kita terhadap objek berenergi tinggi secara umum. Terima kasih telah menonton!